Terima kasih, selamat malam teman-teman semua dari seluruh Indonesia. Tadi saya lihat banyak yang sudah komen, gimana kabarnya malam hari ini. Dari mana saja, terus saya ucapkan selamat berbuka puasa buat teman-teman muslim ya. Ketika puasa, pasti saya ingat kota Surabaya, tempat saya kuliah dulu. Itu banyak kenangan indah masa puasa dan lebaran di sana. Karena jarang saya pulang karena kuliah ya. Pas lebaran pun jarang. Gimana momen lebaran, momen puasa itu sangat asik pokoknya di kampus, begadang sama teman-teman. Dan pagi hari, jenia hari, sebelum sahur. Rimbut pokoknya terus di kampus. Jadinya selamat bagi teman-teman yang muslim. Terus bagi teman-teman yang lain, selamat malam. Dari mana saja teman-teman ini? Suara saya jelas, silahkan di komen dulu ya. Pemanasan dulu. Saya juga di sini sama Bu Dr. Rami. Mudah-mudahan Bu Dr. Rami sudah siap dari Surabaya. Materi samples itu nanti tentang kolesterol. Bu Dr. Rami yang banyak cerita. Mungkin saya cerita dari sudut tradisionalnya saja. Sambil saya lihat komen dulu sebentar ya. Belitung hadir. Suara saya kecil kah? Saya deketin dulu deh, ini mungkin pengaruhnya. Sudah jelas suara saya? Ini Kristina Luma bilang suara saya kecil. Suara jelas. Ini Putu Ratih, suara jelas. Jelas ya? Oke ya. Oke. Jelas. Malam Pak Putu mau meri. Siapa ini ya? Filosofia. Malam juga. Mau meri sama ya Wita ya? Berarti jam 8. Kalau yang Papua dan sekitarnya jam 9. Selong hadir. Masih kecil gak suara saya? Ini kecil terus bilang. Kristina ini ya. Coba lagi. Bogor hadir. Jelas, 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 jelas. Semua jelas. Jelas, jelas. Kapuas, Kalteng. Langsung banyak yang komen ini. Amon hadir. Marta Salaka. Saya belum pernah ke Amon loh. Asli saya belum pernah ke Amon. Hampir semua kota di Indonesia oke, Amon belum. Andai habis lebaran saya bikin seminar di sana ya. Bu dokter setuju gak nanti itu? Berangkat ke Amon, Bu dokter. Bu dokter pernah gak ke Amon, Bu dokter Ami? Gak kedengeran suaranya. Unmid coba. Jelas, Pindrang. Siapa ini? Nia Kortenius. Om Swastiastu. Oke, Swastiastu. Cikyas. Wow, Cikyas berarti di Bogor ya. Suaranya jelas, 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 jelas. Oke, selamat malam, 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 malam semua. Si Duarjo hadir, Surabaya hadir. Masih kecil kah? Leni? Kecil, kecil ya? Coba cek lagi deh suara saya. Ya, udah jelas suaranya? Jelas, jelas ya? Ya. Karena dua orang bilang suara saya agak kecil. Tes, 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 oke. Suara saya jelas? Jelas, 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 oke. Untuk menyingkat waktu, karena Bu dokter Ami mungkin banyak nanti yang cerita. Saya sedikit, ya waktu ini sedikit cerita lah perjalanan saya ke NTT kurang lebih 12 hari. Dan lihat tur perjalanan samples dan paras, jadinya seminar kesehatan, saya juga sama Bu dokter Ami jalan ya. Ngelihat situasi di lapangan selama 12 hari. Kurang lebih 5 atau 6 kota, saya lupa. 6 kota untuk bikin seminar, sisanya kita ngelihat warisan pengobatan Nusantara dari ketua-ketua adat, para raja gitu. Jadinya saya main ke kota-kota itu nggak ketemu bubati, nggak ketemu gubernur, tapi ketemu orang-orang aneh lah. Para sesepuh di sana, belajar tentang pengobatan, ngeliat-ngeliat nilai-nilai budaya mereka. Dan menarik, menariknya di situ, dari seminar-seminar itu banyak sekali testimoni tentang samples, banyak cerita yang aneh-aneh. Terus ada orang-orang dari pedalaman juga, dari apa, saya lihat penampilannya ibu-ibu gitu dari, mana ya dari pedalaman sih kayaknya. Masih ada yang inang dan sebagainya, pakai samples. Jadinya budaya NTT itu ternyata masih sangat pokok di pengobatan tradisional, jadinya mereka masih lumayan percaya sama pengobatan tradisional dan herbal. Jadinya menarik sekali saya berangkat ke sana, dan ya Bu Dr. Rami saksinya ya banyak sekali cerita. Kalau mau tanya siapa yang ada testimoni tentang samples dengan paras, banyak sekali yang angkat tangan. Dan seminar kita di sana rata-rata yang hadir 200-300 orang. Labuan Baju sekitar 200-an, Kupang 200-an, terus Mau Miri sekitar 300-an, terus ada lagi. Ruteng 100-an, 100-an, satu kota lagi saya lupa penanya. Pokoknya rame banget. Dan jadinya saya merasa bangga lah samples itu bisa diterima di masyarakat. Jadinya membantu menjaga kesehatan dan menolong banyak orang. Untuk bisa sehat, di samping itu juga menolong banyak orang untuk mendapatkan penghasilan, karena reseller-reseller di situ sangat aktif sekali untuk menjual. Lumayan lah kalau jadi reseller untungnya dapat 30-40 ribu per botolnya ini. Per botolnya dapat, jadinya pokoknya 110, kita jual 145. Ada yang sampai 105 lah kalau kita beli satu poin atau 22 botol itu dapat 40 ribu per botol. Jadinya kalau kita bisa jual dua atau tiga botol untuk menjaga kesehatan teman-teman dan kita konsumsi sendiri, seperti kita dapat produk gratis. Seperti kita dapat produk gratis. Dan saya ada cerita lagi ya, hari minggu kemarin, saya nggak salah, hari minggu tadi apa ya? Acara Yoga Tertawa. Malamnya sebelum acara Yoga Tertawa, saya makan, nggak tahu kenapa, satu rombongan berlima, berenem, semua diare habis makan. Habis ada jambungan makan, kita diare, semua diare. Tapi karena kebiasaan saya minum samples rutin ya 2 pagi, terus pada saat saya diare, saya konsumsi langsung senain. Sebenarnya jangan ikutin saya, karena saya yang buat saya berani. Saya konsumsi tiga malam itu pas diare, saya minum air banyak sekali. Karena kebiasaan saya dari SMA, saya lupa tentang obat kimia. Jadinya nggak kepikir konsumsi obat seperti diapet, menghilangkan diare, dan sebagainya. Dan terus terang, saya nggak tahu kenapa orang diare itu jadi demam. Dan ternyata semua teman kita yang berenam itu juga sama, demam. Tapi saya demamnya hanya malam itu saja, dan paginya langsung sembuh, dan diarenya hilang. Tapi teman-teman yang lain, itu juga karyawan paras, tetap masih diare. Saya yakin walaupun mereka karyawan paras, nggak konsumsi samples. Nggak konsumsi samples. Cuma dalam pikiran saya refleks munculnya samples. Nggak berpikir ke dokter, nggak berpikir apa. Karena menggigil kedinginan dan demam panas. Dan waktu itu punggung saya memang digosokin sama istri saya pakai minyak paras waktu itu. Karena dingin sekali, dan minyak parasnya saya angetin. Saya minta, karena kedinginan saya pakai jaket, buka. Itu saya suruh putri istri saya itu minyak parasnya diangetin, terus digosokin seluruh tubuh. Saya minum samples, terus tiga jam kemudian, tengah malam kan tidurnya nggak nyaman, itu saya minum lagi samples, lagi tiga. Jadinya dalam waktu kurang dari enam jam, saya konsumsi enam samples. Baru bangun pagi lagi, saya konsumsi lagi dua. Jadinya hampir nggak ada satu hari, saya minum konsumsi delapan samples. Dan apa namanya, ternyata manjur. Dan manjur, dan saya nggak tahu kenapa diare-nya hilang. Tapi mungkin nanti bu dokter bisa jelaskan, kenapa orang diare bisa sampai demam, bu dokter. Karena salah makan, mungkin makanan tidak steril atau apa penyebabnya, saya juga nggak tahu. Bisa demam, tapi demamnya itu cepat sekali pulih, cuma sampai menggigil kedinginan dan dewa sakit, layan sakit, semua sakit. Anak-anak dan sampai sekarang ya. Saya bilang, jadinya penting menurut saya, membiasakan diri konsumsi samples, karena meningkatkan daya tahan tubuh. Kita nggak tahu apa yang terjadi di lapangan, dan penting kita juga rutin pakai paras atau setidaknya kita bawa minyak angin. Terus terang, karena saya sudah terbiasa kemana-mana ya, di mobil ada samples, lalu ada di rumah, di tempat tidur, di sebelah, apa namanya, di meja tempat tidur itu selalu ada, jadinya refleksnya saya tangan, saya samples. Dan waktu saya di lapangan, waktu saya di lapangan di NTT, itu samples rutin sekali kita semua tim, kurang lebih 20 orang yang berangkat ke sana, itu dibiasakan ema, saya kasih tahu, setiap makan pagi, siang, sore, rombongan selalu dikasih dua-dua samples, supaya mereka terbiasa. Dan akhirnya ya, selama 12 hari itu, nggak ada yang sakit. Walaupun sebenarnya hampir setiap hari perjalanan kita di mana, di NTT itu Anda tidak kebayang pasti. Naik pesawat, seminar, naik pesawat, habis itu seminar lagi, habis itu naik bis 8 jam, seminar lagi, terus habis itu tur jalan-jalan, naik gunung, terus ke, lihat, apa namanya, beberapa tokoh adat, terus kemudian ke, mana, lihat komodo, habis itu seminar, naik pesawat lagi, habis itu naik bis, seperti itu terus sepanjang perjalanan. Jadinya nggak ada istirahatnya selama 12 hari, tapi untung prosedurnya yang saya kasih ke Ema itu jalan, jadinya semua minum 2, 2, 2, 2, itu pagi 2, siang 2, sore 2, jadinya setiap makan bareng itu kita kasih samples. Dan rombongan ya syukur lah, maksudnya nggak ada yang sakit. Jadinya, kenapa saya yakin sekali sama samples, ini sesuatu yang bagus menurut saya, yakin sekali, karena saya membuat samples ini bukan sembarang membuat, tapi berdasarkan apa yang secara empiris, apa yang saya lihat, apa yang saya baca, apa yang secara tradisional, saya pelajari, saya pelajari ya. Jadinya saya memilih formula ini terdiri dari 4 kandungan, ini sangat kuat sekali kandungannya semua, dan saya lihat kombinasi ini sangat harmonis sekali, dari sebenarnya Farah sudah hadir sekitar 5 tahun, tapi saya hanya membuat minyak, tapi bukan berarti saya tidak terus meneliti produk-produk yang lain, dan saya ngeluarkan samples, akhirnya setelah berapa lama saya terus memformulakan sebuah produk, intinya saya nggak ngerti hitungan teori medis, ini harusnya jadi jamu, tapi saya buat kapsul jauh lebih praktis untuk dikonsumsi, jadinya jauh lebih praktis dikonsumsi, saya pilih, pertama kulit manggis saya pilih, karena di beberapa kitab memang kulit manggis, sangat bagus sekali, jadinya banyak sekali beberapa kitab, termasuk dari Tiongkok kuno, termasuk dari India juga, terus secara tradisional kita di Bali, itu ngerebus kulit manggis itu udah biasa, jadinya ngerebus kulit manggis dan kita minum, cuma ada beberapa kendala kadang-kadang menyebabkan hal-hal yang tidak enak juga, ketika kita rebus kulitnya itu, karena mungkin ada toksinnya juga, ada racunnya juga, di dalam kulit manggis itu, dan kulit manggis itu sendiri, secara penelitian modern sudah kandungan antioksidannya, nanti ibu dokter yang cerita, kandungan antioksidannya luar biasa sekali, tapi intinya, satu-satunya buah, itu yang tidak bisa busuk itu kulit manggis, kalau yang lainnya jeruk misalnya, kita taruh kulitnya atau apanya pun, pasti rusak, busuk, ada jamurnya, tumbuh jamur lah, kulit manggis enggak, didiemin dia akan mengering, mengering, itu berarti ada kandungan yang kuat, sehingga bakteri tidak bisa hidup di situ, jamur enggak bisa hidup di situ, sehingga tidak membusuk, malah kan dia mengering, seperti itu Bapak Ibu ya, mengering, saya lihat dari situ, terus kemudian, buah yang jujur tidak pernah bohong, waktu kecil kan ada tebak-tebak buah manggis, siapa yang ingat ya tebak-tebak buah manggis itu, tebak-tebak buah manggis kan, kita lihat pantatnya manggis, itu dari kecil saya diajarin, buah yang jujur, ayo hitung berapa, ada 6, buka isinya dalamnya, oh bener 6, 6-6 biji manggis gitu, dari situlah beberapa, tapi ya itu dari logik-logik, yang bisa Bapak Ibu pahami, Amlah juga sama, jadinya tumbuhnya manggis, itu butuh waktu 5-10 tahun, baru dia berbuah, jadinya buah yang keras lah kategorinya, Amlah juga sama, tumbuh hanya di hutan, jarang sekali orang budidaya, dan ini yang membuat kita kesulitan produksi banyak, dan selalu hampir habis terus, waktu ini selama sebulan penuh, habis terus, datang lagi habis terus, dan sekarang tipis terus tog kita, salah satunya adalah karena Amlah, kita kesulitan bahan baku Amlah, karena kita harus membiasakan, petani dari dekat hutan, untuk mau memetik bukan di tebang ya pohonnya itu, karena belum ada budidaya Amlah, tapi tumbuh liar di daerah yang kering, di daerah bebatuan yang kering, seperti di balik utara itu kan dekat pantai, itu X-nya, A-nya Amlah, M-nya itu meniran, meniran juga tumbuh liar, itu terus lagi satu, meniran itu penelitiannya banyak sekali, dan banyak kitab-kitab juga mengatakan meniran itu bagus sekali, untuk berbagai jenis penyakit, terus ada daun murbay, daun murbay itu memang itu minuman para raja zaman dulu, itu pengganti teh, dan itu memang paling bagus untuk diabetes, itu paling bagus untuk diabetes, jadinya Anda bisa konsumsi samples, saya bilang konsumsi samples untuk mencegah berbagai macam penyakit, terutama meningkatkan daya imun tubuh, imun tubuh, dan ini formulanya, dan kita jual hanya 145 ribu, saya pikir mencegah jauh lebih baik daripada mengobati, kita gak tahu di luar apa yang kita lakukan, makanan kita bermesalah, pikiran kita stres, terus kelelahan secara mental, psikis, fisik juga, jadinya perlu antioksidan atau herbal, jadinya kalau orang tanya, ini kapsul gak berbahaya, ya enggak lah, ini kan buah-buahan tapi yang sudah diekstrak, jadinya gak ada masalah, ada buah, ada daun-daunan, jadinya kita kan butuh itu, sedangkan kita makanannya banyak yang bermasalah, jadinya butuh memang, jadinya setiap hari pun konsumsi gak ada masalah, sebagai pelengkap nutrisi kita, kandungan-kandungannya kan banyak sekali, seperti itu.